Intro Ya untuk insight kali ini saya akan berbincang dengan cutnya Deviana Dautja Seorang musisi, profesor musik, vokalis, komposer, arranger Dan seorang yang mendirikan Institut Musik Daya Indonesia Yaitu sebuah perguruan tinggi musik dengan standar internasional yang pertama di Indonesia Mari kita jumpai Intro Deviana mendapat pengakuan sebagai profesor musik di Swiss Kurikulum musik yang didesainnya juga diakui oleh pemerintah Jerman Kecintaannya terhadap musik klasik membawanya ke Jerman untuk mendalami musik Sejak itu pula ia mulai menginjakan kakinya di pentas musik internasional Antara lain Grand Lensi Jazz Festival di Cinewa, Swiss Altru International Jazz Festival, Swiss Stuttgart Jazz Open di Jerman Dan Lugano Jazz Festival Deviana bahkan pernah dianugerahi gelar artis luar biasa Berkat penampilannya di National Theater, Basel, Swiss Sederetan karya dan penampilannya mendatangkan tawaran rekaman album dari BMG Ariola Swiss dan Polygram Jerman Tapi jika menerima tawaran ini, Deviana harus terikat kontrak dan menetap di Eropa selama tujuh tahun Deviana menolak Ia memilih pulang ke tanah air Keprihatinannya terhadap musik dalam negeri Menorongnya membangun sekolah musik di Indonesia Kini, dengan ketegasan dan buah pikirannya Deviana berhasil mencetak musisi-musisi terkenal di tanah air Seperti Titi Rajo Bintang, Indra Aziz, dan Indra Perkasa Baginya, menjadi seorang musisi adalah sebuah kerja keras Bakat hanya berkontribusi 5% Keberhasilan ditentukan oleh proses belajar Nur Aspasia, Jakarta Halo, apa kabar? Bu Guru, Profesor Apa kabar? Jadi, ini, Institut Musik Daya Indonesia Lembaga Sertifikasi Kompetensi Nasional Maksudnya apa ya sebenarnya? Maksudnya sebenarnya begini Ini adalah Institut Musik Daya Indonesia Di sini kami adalah tempat uji kompetensi Dan waktu tahun 2009 Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mendirikan lembaga sertifikasi kompetensi musik Sebelumnya belum pernah ada yang namanya lembaga sertifikasi kompetensi musik? Belum, belum Banyak sekali lembaga yang lain seperti Tata Boga Kemudian dengan rapat dan akhirnya mereka melihat bahwa kepentingan untuk merancang SKKNI Jadi, itu singkatan dari sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia Kemudian menyusun kurikulum berbasis kompetensi musik untuk seluruh Indonesia Nah, lembaganya harus didirikan untuk mensertifikasi Kebetulan saya jadi ketuanya dan yang merancang kurikulumnya untuk seluruh Indonesia Akhirnya berdirilah lembaga sertifikasi kompetensi nasional Nah, ini bagi orang-orang yang memang ingin mendapatkan sertifikat ya Ingin istilahnya kalau menjadi seorang musisi Atau belajar apakah itu piano dan alat-alat musik lainnya Itu memang ada ukurannya ya? Ya Jadi, namanya level tingkatnya itu sampai S3 sebenarnya Seterata 3 ya Jadi, untuk sementara ini baru sampai Seterata 1 Di bidang musik populer Jadi, sertifikasi ini gunanya sebagai contohnya license Untuk bisa mengajar di mana di seluruh Indonesia Dan menstandarisasi pendidikan musiknya Secara internasional Secara internasional Ini sebenarnya kan bersejarah Kalau dulu, tadi kan Deviano ngatakan ada yang namanya Tata Boga Ya, jadi musik itu bukan sesuatu yang memiliki strata formal ya S1, S2 Di Indonesia Di Indonesia ya Kalau di belum Di Indonesia itu sudah menjadi sesuatu yang Ratusan tahun lah ya Itu untuk mencapai, mendapatkan sertifikasi kompetensi ini berapa lama harus berjuang istilahnya Untuk meyakinkan bahwa ini perlu? Kalau kita hitung dari les instrumen pilihan ya Itu bisa untuk mahir memainkan instrumen 5-8 tahun Kemudian belajar teori Ada beberapa mata pelajaran Boleh dikatakan mata kuliah Sekitar 20 lah Jadi tergantung Yang ikut nih Mau jadi guru Atau mau jadi pemain solo Atau mau jadi pemain di sebuah band Band, gitu Jadi standarnya ada Itu juga berhubungan dengan Dengan asuransi nantinya Dengan kesejahteraan Dan lain-lain dan sebagainya Ini juga kami bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja Dan akhirnya sekarang musisi Musik itu diakui sebagai profesi Bukan hanya sebagai hobi Atau karya seni yang lain Imdi itu sendiri Ini sudah berdiri berapa tahun sebenarnya? Institut Musik Daya Indonesia Sudah berdiri sejak tahun 2001 Jadi sudah lebih Hampir 15 tahun ya Sudah berapa Musisi atau lulusan dari sekolah ini? Wah Seingat saya Agak lama ya Mesti dibikirkan dulu karena 6 tahun pertama Jadi sejak didirikan 2001 6 tahun kemudian Generasi pertama lulus Ada 4 Ada 5 orang Kemudian Sekarang kita ini sudah sampai Ke generasi ke 10 Lulusannya sedikit-sedikit Tapi Dan mereka sekarang rata-rata lulusannya memang sudah profesinya Ya Dan mereka berkerja di dunia industri musik di Indonesia ini cukup berpengaruh ya Karena membawa satu hal yang inovatif Sistem yang boleh dikatakan yang benar Yang tidak trial and error Dan ini berdasarkan kurikulum yang jelas ya tentunya Kurikulum yang standar internasional Tapi kita boleh sambil jalan ya 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 Deviana sendiri disini Mengajar atau apa yang Saya memimpin sekolah ini dan juga mengajar 2 hari Karena manajemen itu tidak cukup ya Sebagai dosen juga kita harus bisa berinteraksi dengan student-student Jadi mahasiswa-mahasiswa Dan supaya ada kontak secara pribadi juga Karena yang kami ajarkan atau Perkuliahan disini kan bukan hanya musik ya Kami juga ada performing arts Jadi seni pertunjukan Drama, teater, tari Dan budi pekerti Termasuk budi Jadi betul-betul komprehensif lah ya Apa yang diberikan Sampai jumpa di video selanjutnya